Walaupun agak telat, tapi untungnya gue masih sempat untuk ngebuat series list game-game offline terbaru di tiap bulannya. Dan yang pasti bakal ada banyak banget game keren yang bisa kalian coba dari series ini buat ke depannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe, gue saranin subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan sama update game lainnya yang bakal gue bahas. Dan inilah dia daftar 10 game Android offline terbaik 2024 Januari versi Shabna Game. Hippie Skate Terkadang bermain game arcade memang bisa jadi opsi pilihan buat sekedar mengisi waktu luang. Makanya gak sedikit juga game arcade yang rame pemain. Tapi perlu diingat, gak semua game arcade itu punya gameplay yang gampang buat dimainkan. Karena ada juga beberapa game arcade yang justru menawarkan para pemainnya dengan berbagai tantangan sulit. Begitupun di dalam game ini yang mempunyai konsep gameplay skateboard berbasis fisika realistis. Sedangkan buat cara main, sebenernya game ini sendiri mempunyai kontrol yang gak terlalu ribet. Kalian cuman perlu meng-tap kedua layar pada sisi HP kalian. Ciri khas game arcade banget lah pokoknya. Tapi ya diperlukan perhitungan yang pas juga buat bener-bener bisa menguasainya. Rage Swarm Di bulan Januari, kali ini kita kedatangan sebuah game yang gue rasa cocok banget buat kalian mainkan santai. Apalagi gamenya ini harus dimainkan secara portrait. Yang mana hal ini malah membuat gamenya jadi lebih fleksibel. Dan bisa dimainkan dalam posisi apapun. Karena seperti yang udah kalian lihat, disini kalian hanya perlu buat mengarahkan karakter dalam game untuk bisa menembak para musuh sembari menghindari serangan balik dari mereka. Di dalam gamenya akan ada berbagai jenis musuh yang bakal kalian hadapi. Dan semakin jauh stage yang kalian lalui, maka musuh-musuhnya pun bakal punya tipe serangan yang semakin beragam. Tapi selagi kalian bisa manfaatin medan pertempurannya, gue rasa gampang-gampang aja buat memainkan game ini. Sky Duells Dibekali dengan grafis poligon, game ini membawakan tema pesawat terbang dengan konsep dunia yang dibuat 3 dimensi. Gameplay dari game ini mengharuskan kalian buat membantai semua pesawat lain yang terdapat dalam game. Saat awal main, kalian bakal diberi total 3 nyawa, yang mana nyawa ini bisa berkurang kalau kalian menabrak suatu bangunan ataupun hal-hal lain yang bisa membuat pesawat kalian jadi hancur. Di sini pesawat lawan memang gak bakal menyerang balik, tapi di sisi lain mereka juga masih bisa menabrak ke arah pesawatnya kalian. Dan menurut gue letak seruan gamenya justru ada di sini, karena kalian jadi bisa mengecoh lawan ataupun menghindari bangunan sebebas-bebasnya. Drift Runner Kalau kalian suka sama tema mobil, maka game baru yang satu ini bisa kalian coba mainkan. Nah, kebanyakan game mobil itu sendiri mengharuskan kalian buat balapan, tapi di game ini malah mempunyai konsep yang jauh berbeda. Daripada balapan, sebenarnya di sini kalian bakal lebih fokus ke kontrol drift dari mobilnya. Gak cuma di arena, tapi misi-misi yang tersedianya pun juga sebatas seberapa bagus pengendalian driftnya kalian. Jadi memang gamenya tuh bener-bener tentang drift aja, bahkan semua moda di dalam game itu hampir gak jauh beda satu sama lain. Untuk urusan grafis serta koleksi mobilnya, menurut gue udah bagus banget. Lumayan detail, ya walaupun gamenya sendiri masih banyak bug. Stickman Soul Fighting Mungkin dilihat sekilas kalian juga udah pada tau, kalau game Stickman ini memparodikan anime Bleach yang lumayan terkenal sebagai tema buat gamenya. Di awal main, gue sempet gira kalau game ini memparodikan semua anime, karena ada karakter Naruto-nya pas di fase tutorial. Tapi sebenernya karakter Naruto tersebut cumanlah tambahan dual. Jadi memang temanya itu masihlah berkaitan sama anime Bleach, bahkan sampai ke karakter-karakter yang tersedia di dalam game. Buat gameplaynya sendiri, kontrol fighting emang paling pas untuk game sejenis ini, di mana kalian bisa menyerang dari jarak dekat, ataupun memakai serangan jarak jauh. Belum lagi terdapatnya sistem kayak semacam energi, yang bisa kalian gunakan untuk memakai ultimate karakter. Miwa The Sacred Fox Ini adalah game puzzle 2 dimensi yang bakal mengajak kalian untuk berpetualang di tempat para arwah mati, yang mana setting tempatnya ini berada di kuil-kuil bergaya Jepang, namun dengan tema yang jauh lebih kelam. Di dalam game ini kalian akan menyusuri tempat tersebut, dan melewati berbagai macam jebakan yang bisa langsung membunuh karakter kalian. Memang di sini kalian bisa mengulang gamenya sebanyak apapun yang kalian mau, tapi masalahnya game ini menguruskan kalian buat membayar tiap checkpoint yang ada, menggunakan poin dalam game. Dan poin tersebut bakal hilang kalau kalian mati saat bermain. Jadi memang harus ekstra hati-hati buat bisa melanjutkan gamenya. Garten of Banban 6 Melanjutkan dari seri sebelumnya, kali ini Garten of Banban hadir dengan lanjutan cerita yang jauh lebih menagangkan, namun dengan gameplay yang masih sama dari seri-seri sebelumnya. Sekedar info kalau seri ke-6 ini masihlah lanjutan dari seri ke-4nya, dan memang developernya sendiri yang melompati seri ke-5 dari gamenya. Karena ada rencana kalau seri ke-5 dari game Garten of Banban akan diisi oleh flashback dari suatu karakter dalam game. Jadi memang perubahan ini sama sekali gak mempengaruhi jalan cerita. Kalian bisa langsung mainin seri ke-6nya tanpa harus menunggu keluarnya seri ke-5, apalagi hanya untuk sekedar mencerna jalan cerita di dalam game. Zombotron Reboot Game ini gue rasa mirip banget sama gameplay Metal Slug, di mana kalian bakal menembaki zombie sembari mencari jalan keluar. Namun bedanya game ini mempunyai fitur yang jauh lebih kompleks, dan kalian pun bisa membunuh zombie dengan berbagai cara unik. Mulai dari membunuh zombie dengan cara menembak biasa, meledakkan alat peledak, bahkan sampai menimpa kepala mereka dengan alat-alat berat. Di sepanjang game nantinya kalian bakal nemuin berbagai jenis zombie baru, dan juga senjata-senjata keren yang bisa kalian gunakan untuk melawan mereka. Tapi yang pasti kalian pun harus memperhatikan sekitarnya, karena bisa aja kalian dapat membunuh para zombie tanpa harus mengeluarkan banyak peluru. Little Nightmare Setelah penantian yang lumayan lama, akhirnya game Little Nightmare berhasil dirilis untuk perangkat Android dan juga iOS. Ini sebenarnya adalah game portingan dari game PC dengan kontrol dan size game yang tentunya disesuaikan sama perangkat mobile. Buat kalian yang gak tau, Little Nightmare adalah game horror yang udah terkenal banget dari dulu. Dan sampai video ini dibuat, udah ada kabar kalau seri ketiga dari Little Nightmare akan dirilis. Nah, balik ke gameplay. Sebenarnya ini tuh termasuk game horror dengan story yang bisa bikin kalian jadi mikir keras. Karena banyaknya hal-hal aneh yang nantinya bakal kalian temuin dalam game. Jadi karena konsepnya yang menarik inilah menjadi alasan kenapa game ini layak banget buat dimainkan. Last Hop Sniper Gua akuin kalau sekarang ini ada banyak banget game-game klasik bertema zombie shooter. Dan memang kalau kita bandingin sebenarnya hampir gak jauh beda satu sama lain. Tapi kalau dari scan banyaknya game tersebut kalian masih bingung buat milih, maka gua bisa nyaranin game ini untuk kalian mainkan. Jadi ini adalah game shooter zombie yang dimana lawan kalian tuh bukanlah cuman zombie dual. Tapi kalian juga harus berhadapan dengan berbagai kelompok bandit, serta jenis-jenis zombie dengan kekuatan yang bervariasi. Nah, untuk bisa mengimbanginya, game ini juga udah menyediakan berbagai jenis skill yang bisa kalian setting sebelum memulai stage. Selain skill, tentu beragam senjata juga udah tersedia buat para pemain. Dan itulah dia daftar 10 game Android offline terbaik 2024 Januari yang udah gua bahas. Kalau pengen request, kalian tinggal komen di video ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan pembahasannya. Video ini bakal gua tutup dan makasih buat kalian semua yang udah nonton. sub indo by broth3rmax